Intro Mupati Gunung Kidul, Sunaryanta membuka secara resmi musda 7 DPD LDI Gunung Kidul di bangsa Sewokok Projo, Yogyakarta. Ia menilai ke depan dibutuhkan pemimpin yang kuat untuk membawa LDI Gunung Kidul lebih berkembang dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat Gunung Kidul. Dalam kesempatan itu, Sunaryanta mengapresiasi 8 bidang pengabdian LDI untuk bangsa. Menurutnya, hal itu sebagai bukti kontribusi nyata LDI dalam membantu pembangunan di Gunung Kidul. Ia menekankan pentingnya pembinaan generasi muda profesional religius untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Sementara itu, Ketua DPW LDI Yogyakarta, Atus Syabudin, mendorong ke pengurusan yang baru agar lebih dapat memaksimalkan 8 pengabdian LDI untuk bangsa, sesuai dengan potensi yang ada. LDI itu selain punya visi-visi profesional religius, itu juga menjalankan program-programnya didasari oleh 8 bidang. Ya, 8 bidang. Idealnya setiap DPD itu ya 8 bidang ini bisa. Disilahkan kota kabupaten dan provinsi itu memilih dari 8 itu mana yang paling kuat. Nah, makanya Gunung Kidul punya apa sekarang? Pantainya maju. Oke, berarti bisa untuk ekonomi, keceteraan masyarakat. Dalam musnah tersebut memutuskan Wahono Budi Rustanto sebagai Ketua DPD LDI Gunung Kidul teriode 2021 hingga 2026. Ia menegaskan kepengurusan yang baru akan lebih solid, bersinergi, aktif dan produktif. Kita harus mengajak kepada kebaikan dan memerintah pada kebajikan dan mencegah pada kemungkaran. Itu yang paling pokok. Sehingga karakter anak-anak muda ini khususnya ini harus dikuatkan. Ia berharap di bawah kepemimpinannya dapat mengimplementasikan 8 bidang pengabdian LDI untuk langsa dan roda organisasi bisa berjalan lancar dan sukses. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton. Terima kasih telah menonton!